Intro Salam, jumpa kembali di Jejak Popos Channel Sampai 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 jumpa kembali di Jejak Popos Channel Yusril mengatakan MRP memang representasi masyarakat adat Atau orang asli Papua Sebagaimana DPR Papua MRP juga memiliki representasi Terhadap konstituen Namun MRP tidak bisa mengatasnamakan rakyat Papua Secara keseluruhan Untuk menguji undang-undang OTSUS Papua Yusril mengatakan Bahwa MRP tidak bisa mewakili Masyarakat Papua secara umum Pada saat yang sama Ahli muda Kementerian Dalam Negeri Muhammad Rulandi juga mengatakan MRP sebagai lembaga representasi kultural Orang asli Papua diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang MRP Kata dia Kedudukan MRP Hanya sebagai lembaga representasi Yang sifatnya penunjang Atau memberikan pertimbangan MRP tidak seperti lembaga negara Yang memiliki kewenangan Definitif Terlebih MRP juga dibentuk Bukan karena amanah Konstitusi Melainkan hanya karena adanya Undang-undang Otonomi Kursus Papua Sahabat sementara itu Berdasarkan Peraturan Daerah Kursus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Webinang Majelis Rekat Papua Bab 2 Pasal 2 MRP mempunyai tugas Dan Webinang A. Memberikan pertimbangan Dan persetujuan Terhadap pasangan bakal calon gubernur Dan wakil gubernur Yang disulkan oleh DPRP B. Memberikan pertimbangan Dan persetujuan Terhadap rancangan Perdasus Yang diajukan Oleh DPRP Bersama-sama Dengan gubernur C. Memberikan saran Pertimbangan Dan persetujuan Terhadap rancangan Perjanjian Kerjasama Yang dibuat oleh Pemerintah Maupun Pemerintah Provinsi Dengan pihak ketiga Yang berlaku Di wilayah Papua Khususnya Menyangkut Perlindungan Hak-hak Orang asli Papua D. Memperhatikan Dan menyalurkan Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat Umat beragama Kaum perempuan Dan masyarakat adat Umumnya Yang menyangkut Hak-hak Orang asli Papua Serta Memfasilitasi Tindak lanjut Penyelesaiannya E. Memberikan Pertimbangan Kepada DPRP Gubernur DPRD Kabupaten Kota Serta Bupati Dan Wali Kota Mengenai hal-hal Yang terkait Dengan Perlindungan Hak-hak Orang asli Papua Nah sahabat Itu artinya Kedudukan Majelis Rakyat Papua Hanya sebagai Lembaga Representasi Yang sifatnya Penunjang Atau Memberikan Pertimbangan Dan Rekomendasi MRP Tidak seperti Lembaga Negara Yang memiliki Kebenangan Definitif Terlebih MRP Juga dibentuk Bukan Karena amanah Konstitusi Pelainkan Hanya Karena Adanya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Oleh karena itu Sahabat Apakah Rekomendasi Yang dihasilkan Ini Berdampak Pada Perlindungan Hak-hak Politik Orang asli Papua Pintalah Silahkan tulis Pendapat Anda Pada kolom komentar Wassalam Bukum 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 Terima kasih.